Halo selamat sore bapak ibu saudara saudari semuanya kesempatan sore ini bersama saya Basuki Purnama dan di kesempatan sore hari yang indah ini saya juga akan berbagi trik atau cara Bagaimana tanaman cabai itu terus berbuah walaupun sudah memasuki usia yang bisa dikatakan tidak sebentar Karena bapak ibu saudara saudari tanaman cabai yang ada di hadapan kita ini atau tanaman cabai saya ini Ini sudah berumur dua tahun lebih bapak ibu jadi di umurnya yang dua tahun ini dia malah Nampak ini bunga-bunga dan juga buah yang terus menerus jadi buahnya ada yang udah sudah menjelang tua terus juga udah setengah tua atau mulai berisik bijinya cabainya dan juga ada yang masih kecil-kecil dan juga terus bunganya bermunculan jadi ini buahnya ndak berhenti-berhenti ya Bapak Ibu ya ini kan nampak bunga-bunga dan calon-calon buah yang sudah nampak dengan jelas padahal umurnya sudah dua tahunan lebih dan disini kita lihat nah ini batangnya Bapak Ibu batangnya sudah lumayan besar ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu trik atau cara atau rahasia supaya cabai kita itu terus berbuah tanpa ada jarak yaitu sangat mudah sekali Bapak Ibu yang kita lakukan adalah seperti ini nanti kalau ini sudah buahnya itu udah tua atau udah mungkin batangnya juga udah nampak-nampak kurang subur itu langkah yang kita lakukan adalah dengan cara memotong atau memangkas cabang-cabang yang sudah sudah nampak tua Bapak Ibu jadi kita pangkas contoh-contohnya ya setiap ini cabang-cabang kayak gini ini dulu adalah bekas pangkasan atau potongan-potongannya Bapak Ibu dan cabang-cabang yang udah mulai mengering itu atau udah nguning daunnya itu kita potong kita pangkasin terus setelah dipangkasin jangan lupa Bapak Ibu yang paling penting adalah dilakukan pemupukan jadi di bawahnya ini kita langsung taburkan pupuk ini pupuk kemarin yang saya tambahkan di sini adalah pupuk NPK mutiara dan juga ditambah dengan pupuk kandang pupuk kandang yang sudah dicampur dengan kapur dolomit dan juga em4 ya itu aja sih rasionnya Bapak Ibu jadi sangat mudah ya dan tidak sulit untuk kita lakukan ya Pak Bu sampai atas-atas nih bunga semuanya dan juga buah jadi merata dia sampai ke tunas bawah pun capang-capang atau ranting yang bawah pun juga keluar buahnya jadi melalui video singkat ini saya berkeinginan supaya Bapak Ibu yang menonton itu muncul inspirasi atau keinginan untuk melakukan juga menanam cabai di dekat rumah atau di teras atau di dekat dapur pokoknya nggak jauh dari rumah kita ini keuntungannya kalau kita mau nyambel mau masak jadi nggak harus pergi ke pasar lainkan tinggal petik di dekat-dekat dengan rumah atau domisili kita jadi saya tidak rugi Bapak Ibu ini contohnya saya sendiri ini dah bisa dikatakan sudah enggak beli cabai lagi karena kalau untuk keluarga kan paling banyak itu ya 20 30 biji dalam konsumsi sehari dua hari itu udah dua tiga dua harian Bapak Ibu kalau udah 30-an biji karena sekali masak tuh paling karena saya juga enggak terlalu suka pedas jadi sekali masak dikasih paling banyak 10 biji itu udah lumayan bagi saya pedasnya jadi kalau punya sebatang dua batang atau tiga batang itu udah cukup untuk konsumsi kita sehari-hari dan dengan adanya cabai ini Bapak Ibu juga dapat mengurangi anggaran belanja khususnya ibu-ibunya karena cabai sudah tidak beli ya oke lah Bapak Ibu saudara-saudari terima kasih sudah menonton atau menyimak video saya semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada Bapak Ibu semuanya oke akhir kata selamat sore selamat beraktifitas dan sukses selalu untuk kita sampai ketemu lagi selamat menikmati